Hingga minggu siang, ribuan rumah warga di enam kecamatan di Kabupaten Bandung masih terendam luapan sungai Citarum. Maraknya alih fungsi lahan yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan menjadi faktor utama penyebab banjir. Tingginya kebutuhan akan hunian dan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum tata ruang kota menjadi celah maraknya pembangunan properti yang justru memicu timbulnya banjir setiap musim hujan. Pemerintah dituntut memiliki langkah konkret untuk mengatasi banjir Bandung Selatan. Ya semoga apa yang telah diprogramkan, segera dilaksanakan, bukan hanya janji-janji saja. Yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah karya nyata seperti di sini, banjir. Banjir di sini kan sudah bertahun-tahun, masa tidak mampu untuk mengatasinya. Sayangnya, pemerintah baru memiliki rencana dan wacana penanganan banjir di wilayah Bandung Selatan. Sementara, realisasinya masih terbentur berbagai kendala. Ya itu banjir kan harus kompresif, tidak bisa ditangani oleh Kabupaten Bandung sendiri. Itu kan ada PBWS, ada provinsi, ada kita harus barang-barang. Tapi komitmen ya untuk menekaskan banjir ini? Komitmen ya? Ya, jelas. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, selain lahan terbuka hijau dan resapan air yang terus berkurang, saat ini sedimentasi serta erosi Citarum terus meningkat. Dari 340 ribu hektare lahan terbuka hijau di aliran sungai Citarum, lebih dari 96 ribu hektare sudah beralih fungsi. Bila pemerintah tak tegas dan segera menanganinya, banjir yang menyapa setiap musim hujan akan terus menjadi bencana rutin yang harus dihadapi warga. Tim Liputan melaporkan untuk NET.